Selain Perdisambo dan Beradae yang ditetapkan sebagai tersangka, Putri Candrawati, istri dari Perdisambo juga ditetapkan sebagai tersangka nih lor atas kasus pembunuhan Brigadir Yosua Utabarak. Putri dikenakan pasal pembunuhan berencano Karno sudah terlibat dalam kasus terhubut. Nah, apakah selanjutnya bakal ada lagi tersangka-tersangka yang baru? Bagaimana informasinya? Kita tengok di pantauan Bang Jek. Tim khusus Mabes Polri menetapkan istri Irjen Perdisambo Putri Candrawati sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Penetapan tersangka ini diumumkan langsung oleh Irwasun Polri Komjen Pol Agung di Bares Krim Polri pada Jumat 19 Agustus 2022. Putri Candrawati juga dikenakan pasal yang sama dari 4 tersangka sebelumnya, yakni pasal 340 Subsider, pasal 338 Junto, pasal 55 Junto, pasal 56 KUHP. Terkait hal ini, pengacara keluarga Brigadir Yosua, Ramos Suta Barat mengatakan bahwa penetapan tersangka Putri Candrawati ini sudah diduga pihaknya. Hal ini dikarenakan bahwa istri Ferdi Sambo itu berada di lokasi kejadian saat Yosua ditembak oleh Ferdi Sambo dan ajudannya Barada E dan Drip KRR. Keluarga dari Lama Suta Barat, penetapan tersangka Ibu Visi itu mungkin suatu hal yang sudah pasti akan dilakukan. Karena kenapa? Alasannya Ibu Visi itu ada di pada lokasi tersebut dan mengetahui peristiwa tersebut. Memang saat ini kita sangat-sangat menunggu apa yang bakal disampaikan oleh Ibu Visi. Ternyata tadi Dirti Widuh menyatakan bahwa Ibu Visi sudah diperiksa tiga kali tanpa diketahui kita publik. Nah itu mungkin suatu langkah-langkah yang dilakukan Polri setelah tanggi mereka lah mungkin. Tapi kita tetap percaya hasil ini dengan ditetapkan pasal 340-338, Juntuh pasal 5556 itu bukan pasal yang sangat tepat diterapkan. Dan itu mungkin langkah yang kedepannya untuk supaya kita bersama-sama menggiring, mengawal perkara ini supaya cepat terungkap dan cepat dilimpahkan ke pengadilan dan cepat ada keputusan hukum yang berkekuatan tetap untuk meminta pertanggung jawaban dari pihak-pihak yang terlibat dalam perkara ini. Selain penetapan tersangka Putri Chandrawati, Polri juga mengumumkan 6 orang perwira yang akan ditetapkan di tempat khusus karena diduga melakukan tindak pidana obstruction of justice. Selain itu, pengacara berharap kasus ini segera rampung di tingkat pendidikan agar segera disidangkan dan mendapat hasil yang ingkrah. Dimas Ancaya, Cek TV melaporkan.